Tiap orang beriman untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Tidaklah salah kalau kita itu punya harta, kekayaan, punya jabatan Tetapi jangan sampai mengabekan Tuhan dan sesama Terutama mereka yang miskin, yang kecil, dan menderita Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Kamis 17 Maret, Pekan Prapaskah yang kedua Semoga kita bersama keluarga komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak penguasa alam semesta Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu Semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan suburnya Dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas Bab 16 ayat 19-31 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Sementara menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru Bapak Abraham Kasianilah aku Surulah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anakku Ingatlah Engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang curang yang tak terseberangi Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari saudaraku yang terkasih Perumpamaan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin Sungguh melukiskan nasib orang yang sangat jauh berbeda Antara si kaya dan si miskin Si kaya menikmati kekayaannya dengan hidup berfoya-foya Bersukarya Sedangkan Lazarus menderita Boroknya dijilati oleh anjing Dia tidak memiliki apa-apa selain hanya mengandalkan Tuhan Keduanya mengakhiri hidupnya Saudari saudaraku yang terkasih Kalau kita lihat dari kisah sabda Tuhan hari ini Keadaan berputar 180 derajat Lazarus yang miskin mengalami kebahagiaan kekal Sedangkan si kaya yang dulunya menikmati hidup itu dengan nikmat Kini masuk penderitaan kekal dan berseru Bapak Abraham kasihanilah aku Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Si kaya memohon belas kasihan Di saat ia mengalami siksa di akhir hidupnya Kisah ini mengingatkan kita semua Setiap orang beriman Untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Tidaklah salah kalau kita itu punya harta kekayaan Punya jabatan Tetapi jangan sampai mengabekan Tuhan Dan sesama Terutama mereka yang miskin Yang kecil Dan menderita Saudari-saudaraku yang terkasih Pada masa prapaskah ini Saat yang tepat bagi kita Untuk merefleksikan sikap hidup kita Kepada Tuhan Dan kepedulian kita Kepada sesama kita Yang kita perbuat pada sesama adalah Kita perbuat pada diri kita sendiri Dan menyangkut keselamatan kita Ingat Setiap pribadi itu adalah sesama Dan sesama di sekitar kita itu Jangan luput dari perhatian Dan kepedulian kita Karena Mereka adalah Tuhan Yang tampak dalam hidup Sesama kita itu Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita memaknai hidup Dengan mata yang tertuju Kepada Allah Dan sesama kita Lewat doa-doa kita Pantang dan puasa kita Serta amal kasih kita Kepada sesama kita Mereka yang menderita itu Semoga Ramadhan kasih Tuhan Selalu kita alami Dalam kehidupan kita Saat kita Hanya mengandalkan Tuhan Dalam hidup kita Dan kita serahkan Seluruh pengalaman hidup kita ini Dalam kasih Dan rahmat Tuhan Rasa damai Dalam hati Datang dari Tuhan Maka Tuhan Maka Tuhan Ditemukan Dalam ketenangan Lihatlah Saudaraku Dunia sekitarmu Terima kasih Tuhan Iruk-bikuk suaranya Dendang riang lagunya Pesta pora raganya Tidur-tidur jiwanya Makin ramai dan risau Puaskah hati kita Rasa damai Dalam hati Datang dari Tuhan Maka Tuhan Ditemukan Dalam ketenangan Bangkitlah Bangkitlah Saudaraku Pandang sekitarmu Kunung tinggi menjulang Sawalah Dan membentang Markas atwanan indah Sinar surya Sinar surya Nancera Itulah Milik Kita Sadarkah Hati Kita Rasa Damai Dalam Hati Datang Datang Dari Tuhan Maka Tuhan Ditemukan Dalam Ketenangan Tuhan Saudari Saudaraku yang terkasih Marilah kita Siapkan hati kita Untuk Menerima Berkat Tuhan Semoga Saudari Saudara sekalian Keluarga Keluarga Komunitas Kita Orang-orang Yang kita doakan Mereka Yang sakit Yang menderita Seluruh Tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta Karya Pelayanan Kita Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin